Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tuh sabu muddhatur rujungi minha Wal farsaku Sula salah satu amyalin Wahina izin Fama jekmu alfarasyikhi Samaniyadun Wa arbauna mailan Wal mailu arbangatu alafi khutwatin Wal khutwatu salah satu akdamin Wal muradu bil amyali alha simiyatu Fasal yang menjelaskan kosor dan jamak sholat Bagi musyafir, yaitu orang yang sedang berpegian Diperkenankan mengkosor sholat empat rokaat Tidak dengan lainnya Yaitu dua rokaat sholat dan tiga rokaat sholat Dan diperkenankan mengkosor sholat empat rokaat dengan lima syarat Yang pertama, perjalanannya tidak boleh untuk maksiat Yaitu mengandung wajib seperti membayar hutang Dan mengandung sunah seperti silatu rohim Dan mengandung mubah seperti perjalanan untuk berdagang Ada pun perjalanan maksiat Yaitu seperti perjalanan membegal Maka tidak ada ruksoh baginya Atau tidak ada keringanan baginya Untuk mengkosor sholat dan untuk menjamak sholat Syarat yang kedua adalah Jarak perjalanannya mencapai 16 farsah Menurut pendapat al-asoh Dan perjalanan pulang tidak dihitung Satu farsah adalah tiga mil Dengan demikian Maka jumlah seluruh farsah adalah 48 mil Satu mil adalah empat ribu jangka kaki Sedangkan satu jangka kaki adalah tiga jangka telapak kaki Yang dikehendaki dengan mil disini adalah al-hasimiyah Faslun disini termasuk isim mufad muzakar Iqrab rafa' karena menjadi khobar Dari muptadak yang dihazuf atau yang dibuang Yaitu haza Faslun memiliki tanwin Di dalam kitab Tawidatul Jaliyah Karangan Syekh Muhammad al-Hasim Termasuk syarah dari kitab al-jurmiyah Bahwa tanwin disini adalah tanwin tamkin Yaitu masuk pada isim mu'rof Fikosis solati As solati disini adalah isim Sama dengan fasl Dan juga dijelaskan di kitab Tawidatul Jaliyah Bahwa isim adalah Kalimatun dalaj ngalamaknan Fi nafsiha Wa'lam takhtarin Bi zamanin Wa'yajuzu Ya'juzu termasuk fi'lul mundore Iqrab rafa' karena tidak didalui ngamil apapun Atau tajarut Tanda numah karena fi'l mundore Sohwe khakhir Juga diterangkan dalam kitab Tawidatul Jaliyah Bahwa yang dimaksud dengan fi'l adalah Kalimatun dalaj ngalamaknan fi nafsiha Waktarun adbi ahadil asminati assalasati Al-mandi wal-hali wal-istikbali Boleh mengkosor sholat dengan empat rokaat Jadi kesimpulannya Yang boleh untuk dikosor sholat adalah Sholat duhur Sholat ngasar Dan sholat nisa Bukan sholat subuh dan bukan sholat mahrib Dengan lima syarat Bihom si syara itu Assyara itu Isim goiru munsorif Iqrab jer Karna mundof ileh Tanda fathah Karna isim goiru munsorif Assyara itu termasuk isim goiru munsorif Satu ngilah Dijelaskan dalam Itu untuk satu ngilah Sedangkan untuk dua ngilah Wal-ngilatani wasfumak ngadlin ngurif Awas nifi'lin awbinunin wa'alif Wahadzi salah sutam nangul ngalam Wajadatarkiban wa'as ma'al ngajam Karna kataknisun bima ngadlin alif Fa'inyudaf awyak tiba da'al surif Al awalu an yakuna An termasuk ngamil nasab Di dalam kitab al-jurumiyah Dijelaskan Termasuk ngamil nasab Ada sepuluh Dan juga diterangkan dalam kitab Tawidatul jaliah Andin disini Menasabkan binafsiha Atau menasabkan dengan dirinya sendiri Wassani syarat yang kedua Yaitu Jarak perjalannya 16 faksa Yang dimaksud Dengan Mel Disini Al-Hashimiyah Yang dimaksud dengan Al-Hashimiyah Di dalam kitab nipid Halaman 390 Yaitu Al-Hashim disini Bukanlah keturunan Rasulullah Akan tetapi Hasim disini adalah Al-Abasyiyin Dari bangsa Bani Hasim Karena Mereka lah yang Kemerintahan Semasa Semasa pemerintahannya Dengan demikian Hal ini Berkebalikan dengan pendapat Bani Umayyah Sekian Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Jatog competing Jatog� Semasa Jatog Jatog Mereka Jatog